. Ningki dan empat kultifator lainnya berdiri di arena saat ratusan ribu mata menyedihkan tertuju pada mereka. Mereka bisa mengetahui betapa kuatnya kelima boneka facra dari pertempuran sebelumnya. Kalau tidak, tidak akan ada sedikit orang yang bisa menjadi murid sekte luar gua surga Tianding melalui boneka facra dalam beberapa dekade terakhir. Adapun murid sekte dalam dan pewaris, bahkan para penggarap gua surga Tianding yang ingin menantang mereka tidak pernah berhasil. Longrong, jangan biarkan kami terus menebak-nebak. Kali ini, biarkan boneka facra menggunakan kemampuan terkuat mereka. Kita masih harus pergi ke celah Shanghai. Kudengar naga konyol dari negeri Dongeng Baxia berhasil mencapai tahap ke-13 dan hanya tinggal 3 tahap lagi dari babak 16 besar. Dia telah memperoleh banyak manfaat, dan beberapa kultifator dari daratan tengah telah memperhatikannya dan siap menerimanya sebagai murid. Wang Guocao melirik Ningki dan empat lainnya dan berbalik untuk melihat Longrong. Hah, Baxia Pudu berhasil mencapai tahap ke-13. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Jalur Shanghai didirikan oleh Master Penciptaan di benua Azure Dragon untuk memilih para jenius berbakat. Jika seseorang berhasil mencapai tahap ke-16, mereka akan dibawa ke daratan tengah dan menjadi murid pribadi dari guru penciptaan. Jika seseorang berhasil mencapai tahap ke-10, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki sekte Master Penciptaan dan menjadi murid sekte dalam. Jika seseorang bisa mencapai tahap ke-7, mereka bisa menjadi murid sekte luar. Uji coba Longrong sebenarnya agak mirip dengan jalur Shanghai. Sepuluh orang yang hadir semuanya memiliki kemampuan untuk lolos ke etapa 8 hingga 12, namun mereka tidak menyangka Baxia Pudu bisa lolos ke etapa ke-13. Bahkan Longrong pun memasang ekspresi aneh di wajahnya. Mengapa kita tidak pergi ke Shanghai pas sekarang? Yan 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 sedikit tidak sabar. Iya, aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengar tentang ini, tetapi para ahli Dharma Plain yang hilang semuanya telah kembali. Bahkan petapa naga kaca telah keluar dari tanah terlarang purba. Namun, dia tampaknya belum memulihkan budidayanya dan bersembunyi. Petapa yang murni telah secara pribadi berangkat untuk menemukan petapa naga kaca. Tidak mungkin ada dua harimau dalam satu gunung. Ketika petapa naga kaca hilang, petapa yang murni, sebagai muridnya, menangkapnya hari ini. Ketika saatnya tiba, pasti akan terjadi pertumpahan darah. Sebaiknya kita sampai di celah Shanghai dan pergi ke daratan tengah. Seorang penggarap alam fase hukum menyarankan. Paling tidak, mereka memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte luar. Mereka menunda pergi ke benua tengah karena mereka ingin menjadi murid sekte dalam. Longrong, Wang Guochao, dan Ruan Qingyan adalah anak ajaib yang bisa mencapai tahap ke-12 dan sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sekte dalam. Namun, mereka sombong dan ingin langsung menjadi murid pribadi guru penciptaan dan melewati tahap ke-16. Longrong dan dua lainnya sedikit terharu ketika mendengar saran dari kultifator alam karakteristik Dharma. Jika benua Azure Dragon benar-benar memulai perang, maka sebagai tuan muda gua, mereka mungkin harus menyerang di garis depan. Akan sangat mudah bagi mereka untuk mati. Mereka akrab dengan sejarah jutaan tahun yang lalu. Berapa banyak orang jenius yang tewas karena perang? Baiklah, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sesungguhnya dari boneka Fajra milikku. Kali ini, ketika aku pergi ke celah Shanghai, aku akan memiliki kesempatan untuk melewati level ke-16. Setelah puluhan tahun pengujian, aku sudah-sudah memperbaiki banyak bagian wayang. Sekarang, wayang Fajra perlahan-lahan mendekati kesempurnaan. Longrong tersenyum tipis. Dengan lambayan ringan tangannya, sinar cahaya kemasan langsung memasuki tubuh kelima boneka Fajra. Melihat ini, para penggarap di antara penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Longrong dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Di belakang panggung, ekspresi Elder Fang dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka memandang Ningki dan yang lainnya dengan sedikit rasa kasihan. Apa? Apa yang terjadi? Kultifator yang berdiri paling dekat dengan Ningki bertanya dengan kaget. Dia tidak bodoh. Dari tindakan Longrong, dia tahu bahwa lima boneka Fajra di depannya mungkin berbeda dari sebelumnya. Tiga orang lainnya juga sangat ketakutan, terutama para penggarap yang terlempar ke dalam. Ia langsung menyusut ke pojok sehingga menimbulkan gelombang ejekan dari penonton. Di saat yang sama, kelima boneka Fajra secara bertahap mulai berubah. Mata mereka tidak lagi merah pucat. Sebaliknya, ada dua bola badai di dalamnya. Guntur dan kilat berpotongan, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Hukum badai. Para penggarap di kursi penonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Pakar kebanggaan surga sejati dari benua Azure Dragon, mulai dari alam Daudan, tidak hanya akan memadatkan satu jenis kekuatan hukum, tetapi juga memadatkan setidaknya dua atau bahkan tiga jenis. Beberapa orang aneh akan memadatkan empat jenis. Ketika rekan-rekan mereka menerobos ke alam kehidupan abadi, mereka masih berkultifasi dengan pahit di alam Daudan. Namun, dalam jangka waktu tertentu, ketika mereka menerobos ke alam transendensi, tingkat kekuatan Dharma yang mereka miliki akan sangat tinggi. Misalnya, ketika Sagi Agung Suan Zen masih muda, dia adalah seorang jenius. Ketika rekan-rekannya telah mencapai alam transendensi akhir, dia baru saja menerobos ke alam transendensi. Namun, dia segera memiliki kekuatan Dharma kelas rendah. Kekuatan tempurnya tidak jauh berbeda dengan kultifator alam transendensi tingkat menengah. Saat ini, wayang sudah menunjukkan tiga jenis kekuatan hukum. Itu adalah hukum guntur, hukum bumi, dan hukum badai. Apalagi kekuatan hukum yang dimiliki setiap wayang sebenarnya tidak lebih lemah dari satu juta. Jika kedua belas boneka berada pada level ini, mereka mungkin benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang kultifator alam transendensi tahap awal. Kami mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Beberapa orang sudah tidak tahan lagi dan berteriak neri. Tidak ada yang memperhatikannya karena transformasi wayang Fajra terus berlanjut. Dengan suara mendesing, lapisan api biru menyala di tubuh mereka. Empat jenis kekuatan hukum. Wang Guo Chao, Ruan Qingyan, dan para penggarap alam transendensi lainnya mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Longrong menatap mereka dengan acuh-ta'acuh, dan sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman bangga. Kedua belas boneka Fajra ini adalah karyanya yang paling membanggakan setelah mewarisi teknik mekanisme rahasia. Mereka menggunakan semacam pola berurat hukum yang dapat menguraikan perangkat langit kuno. Pola berurat hukum semacam ini dapat menampung hingga empat macam kekuatan hukum. Selama dia bisa menguraikannya lebih dalam, dia bisa menggunakannya pada tubuhnya sendiri. Pada saat itu, dia bisa menjadi orang terpilih surga yang bahkan lebih menakutkan daripada Sage Agung Suanzen. Bahkan para ahli penciptaan di daratan tengah mungkin akan berjuang untuk menjadikannya sebagai murid. Empat jenis kekuatan hukum. Ekspresi putus asa melintas di wajah mereka berempat. Hanya Ningki yang masih sedikit tenang, tapi ada juga kilatan keterkejutan di matanya. Mengaum. 1262 Terpotong setengah Elder Fang, bukankah mereka pasti akan mati? Seorang tetua dari Institut Percobaan Kuali Surgawi berbisik. Ini adalah keinginan Tuan Muda Gua. Penatua Fang menjawab dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melirik kerumunan dan menemukan bahwa 70% hingga 80% petani memiliki niat untuk mundur. Di arena, seorang pria berteriak dengan sedih. Boneka Fajra telah meninju dia menjadi daging cincang. Kekuatan keempat hukum telah dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan tempur boneka Fajra telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Bahkan seorang kultifator karakteristik Dharma akan kesulitan untuk menekan kelima boneka Fajra pada saat yang bersamaan. Saudara Wang, apa pendapatmu tentang boneka Fajra ku? Longrong berkata sambil tersenyum tipis. En, lumayan. Wang Guocao mengangguk ringan. Ruan Kingian mendengar ini dan berkata sambil tersenyum, Saudara Wang sangat berterus terang dan terus terang. Kekuatan boneka Fajra ini memang bagus. Membuat tangan saya gatal. Jika tanganmu gatal, kenapa kamu tidak menunggu sampai lima orang ini dikalahkan? Aku akan membiarkan tujuh boneka Fajra lainnya keluar. Kamu bisa menghadapi dua belas dari mereka sendirian dan lihat apakah kamu bisa mengalahkan mereka. Longrong berkata dengan senyum tipis dan nada percaya diri yang samar. Biarkan aku mencoba. Sebelum Ruan Kingian dapat menjawab, Wang Guocao berbicara terlebih dahulu. Semua orang meliriknya dan senyuman muncul di mata mereka. Wang Guocao memiliki julukan di kalangan mereka, fanatik seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kesukaan khusus pada pertarungan. Sejak Dou dan Rea Lem, dia bertarung tanpa henti. Sekarang dia memiliki kultivasi seperti itu, jumlahnya 70 hingga 80 persen. Dengan bakat Wang Guocao, jika dia berkonsentrasi pada kultivasi, masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menerobos ke tahap akhir alam kehidupan abadi. Ada situasi. Mata Ruan Kingian tiba-tiba bergerak dan dia berteriak dengan suara rendah. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung melihat ke arena. Mereka melihat boneka Fajra bergegas menuju Ningki. Ketika hendak mencapai Ningki, Ningki melompat tinggi dan memotongnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pedang pembunuh naga dengan mudah memotong boneka Fajra menjadi dua seperti memotong sayuran, memperlihatkan dua bagian inti dan beberapa mekanisme. Intinya telah hancur, tidak peduli seberapa kuat wayang Fajra itu, ia tidak dapat digunakan. Boneka Fajra pertama dihancurkan. Merasa. Para penggarap di antara penonton tersentak-serentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Orang ini sebenarnya hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh boneka Fajra yang begitu menakutkan dalam sekejap. Siapa dia? Apakah dia benar-benar hanya seorang kultifator alam kehidupan abadi? Mungkinkah orang ini menjadi seorang kultifator alam transendensi? Boneka Fajra yang sangat kuat, biarpun aku naik, aku hanya akan dikalahkan. Seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir bergumam pada dirinya sendiri. Benar, jika kita bersepuluh bekerja sama, kita mungkin punya sedikit peluang untuk menang. Para penggarap lain di sekitarnya bergema. Pada saat yang sama, mereka memandang Ningki dengan ketakutan dan kebingungan. Di belakang panggung, ratusan petani yang bersiap untuk mengikuti tantangan tidak bisa berkata-kata. Suasananya tenang. Para tetua institut percobaan, dipimpin oleh Penatua Fang, memandang Ningki dengan sedikit keheranan di mata mereka. Di arena, tiga petani yang tersisa melarikan diri dengan panik. Ketika mereka melihat Ningki telah membunuh boneka Fajra dengan satu tebasan, mata mereka segera menunjukkan ekspresi ekstasi. Mereka berlari menuju Ningki dan bersembunyi di belakangnya. Senior, selamatkan kami. Wajah ketiga orang itu menunjukkan ekspresi harapan. Di platform tinggi, raut wajah Wang Guo Chao dan yang lainnya berangsur-angsur berubah bermartabat. Melihat Ningki, mata mereka berkilat kebingungan. Banyak orang tampaknya berpikir tentang murid kebanggaan surga mana Ningki yang berada di domain abadi tanah pusat. Karena dia adalah seorang penggarap alam kehidupan abadi tahap akhir yang memiliki kemampuan sekuat itu, mereka seharusnya mengenalinya. Ekspresi Longrong sangat jelek. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat boneka Fajra sangatlah berharga. Ia telah mengumpulkan bahan selama ratusan tahun dan akhirnya menciptakan 12 boneka Fajra. Tapi sekarang, salah satunya dihancurkan oleh orang tak dikenal. 12 boneka Fajra dapat membentuk formasi susunan. Ketika dia pergi ke Mountain Sea Pass, itu akan sangat membantu. Jika dia kehilangan satu, maka kekuatannya akan berkurang 30 hingga 40 persen. Ini merupakan hambatan besar baginya untuk menggunakan boneka Fajra untuk menembus level 13. Anak ini, harus dibunuh. Mata Longrong bersinar karena kedinginan. Di bawah kendalinya, keempat boneka Fajra menyerah pada tiga lainnya dan menyerang Ningki bersama-sama. Hah, Anda berencana membunuh saya terlebih dahulu. Ningki tersenyum dan melirik ke platform tinggi. Dia kebetulan menatap mata Longrong sejenak. Kemudian, tanpa menoleh ke belakang, tubuhnya terbungkus dalam hukum guntur dan petir. Dia melompat tinggi dan muncul di atas kepala boneka Fajra. Longrong tiba-tiba mendapat firasat buruk. Tiga boneka Fajra lainnya meraung dan meninju ke arah Ningki. Tapi meski mereka cepat, sudah terlambat. Ningki memegang pedang pembunuh naga dan menusukkannya ke kepala boneka Fajra. Kemudian, tubuhnya terjatuh ke tanah. Dia memandang Longrong sambil memotong boneka Fajra menjadi dua. Dari awal sampai akhir, dia tidak melihat ke arah wayang Fajra. Mendesis. Gelombang helaan napas lainnya terdengar di tribun penonton. Dia membunuh dua boneka Fajra berturut-turut seolah sedang berjalan-jalan di lapangan. Seberapa mengerikan kekuatan budidaya dan tempurnya. Anak ini menarik. Wang Guocao tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Dia menatap Ningki dengan mata penuh semangat juang. Ruan Yan Yan terkejut. Agar Wang Guocao berdiri dalam kegembiraan, itu berarti Wang Guocao menganggap pihak lain sebagai eksistensi yang setara. Tujuh penggarap realem manifestasi hukum lainnya tidak bisa tidak saling memandang. Mereka semua melihat keterkejutan dan ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Bahkan ketika mereka ingin membandingkan catatan dengan Wang Guocao, Wang Guocao tidak bersedia melakukannya. Dia membenci kekuatan tempur mereka karena terlalu rendah. Tapi kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir di depan mereka ini dapat memprovokasi niat bertarung Wang Guocao. Bagus, lumayan. Ada sedikit niat membunuh di mata longrong, tapi di permukaan, dia tersenyum ringan. Saat ini, terjadi perubahan besar di arena. Boneka Fajra merangkak keluar dari tanah. Dalam sekejap mata, Ningki dan yang lainnya dikelilingi oleh sepuluh boneka Fajra. Sepuluh boneka Fajra. Selama puluhan tahun, saya sering datang ke sini untuk menonton. Namun saya belum pernah melihat ada orang yang memaksa sepuluh boneka Fajra keluar pada saat yang bersamaan. Ditambah dua yang baru saja dihancurkan, sudah ada dua belas boneka Fajra. Salah satu penggarap di tribun penonton berseru kaget. Ini sudah berakhir. Tiga biksu di belakang Ningki menunjukkan ketakutan di wajah mereka. Sepuluh boneka Fajra yang memancarkan kekuatan empat jenis hukum mengelilingi mereka. Hari ini akan menjadi hari kematian mereka. 1263 Berlututlah dan sembahlah aku sebagai tuanmu. Ningki tersenyum tipis. Di matanya, sepuluh boneka Fajra ini tidak ada bedanya dengan ayam dan anjing. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bahkan bisa bertarung melawan ahli alam transendensi tingkat menengah. Belum lagi dia masih memiliki banyak kartu truf. Mengaum Sepuluh boneka Fajra meraum dan menyerang Ningki bersama-sama. Kekuatan hukum yang mengerikan memadat, seolah-olah telah berubah menjadi lautan luas. Ketiga kultifator di belakang Ningki sangat terkejut. Mereka tidak menyangka boneka Fajra tidak menganggap mereka sebagai sasaran. Dalam sekejap, mereka sampai di tepi arena, meninggalkan Ningki sendirian untuk melawan sepuluh boneka Fajra. Dia pasti sudah mati. Kekuatan gabungan dari sepuluh boneka Fajra setara dengan seorang kultifator alam fase hukum tahap awal. Tidak mungkin orang ini bisa menolaknya. Setelah para penggarap di antara penonton sadar dari keterkejutannya, mereka tidak memiliki banyak harapan untuk Ningki. Bahkan Longrong sangat percaya diri dengan boneka Fajra miliknya. Pada awalnya, dia ceroboh, yang menyebabkan dua di antaranya dihancurkan oleh Ningki. Sekarang sepuluh dari mereka muncul, bahkan kebanggaan surga alam kehidupan abadi terkuat yang dia tahu tidak akan menandingi sepuluh boneka Fajra ini. Jika ada seseorang yang sekuat alam kehidupan abadi, itu mungkin hanya ada di daratan tengah. Sama sekali tidak ada kebanggaan surga di daratan Azure Dragon. Ningki seperti perahu yang kesepian di lautan, menghadapi badai, tapi ekspresinya tetap tidak tergerak. Ada teknik pedang yang sudah lama tidak dia gunakan. Pedang bulan cerah cakrawala. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Longrong dan yang lainnya yang melihat gerakan Ningki. Dalam sekejap, dia menebas sepuluh kali. Kecepatan yang luar biasa. Wang Guocao tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ekspresi Longrong sangat jelek. Hubungan antara dia dan sepuluh boneka Fajra telah terputus setelah sepuluh tebasan ini. Mengapa boneka Fajra tidak bergerak? Di antara penonton, mata para kultifator dipenuhi dengan keraguan. Mungkinkah ada yang salah dengan boneka Fajra? Sesaat kemudian, mereka tahu alasannya. Ledakan. Dengan suara yang keras, sepuluh boneka Fajra jatuh ke samping hampir bersamaan, memperlihatkan mekanisme halus di perut mereka dan inti yang rusak. Hari-hari-hari. Terdengar samar-samar suara arus listrik. Itu adalah suara hukum guntur dari boneka Fajra. Karena pembuluh darahnya hancur, ia mulai memudar. Hai. Suara orang terengah-engah terdengar di mana-mana. Para penggarap yang hadir berdiri dengan kaget. Mereka menjulurkan leher untuk melihat pemandangan ini dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dalam sekejap mata, boneka Fajra yang tak terkalahkan telah terbelah menjadi dua. Siapa yang melakukan ini? Mengapa mereka tidak melihat apapun? Mungkinkah? Mata semua orang tertuju pada ningki yang acuh tak acuh. Ada yang terkejut, dan ada pula yang ketakutan. Kultifator yang membawa ningki ke Institut Percobaan Tripod Surgawi untuk menyaksikan ningki mempermalukan dirinya sendiri sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultifator yang menanyakan arahnya akan sekuat itu. Tapi dia, di sisi lain, ingin melihat pihak lain mempermalukan dirinya sendiri. Apakah, apakah kita sudah diselamatkan? Ketiga orang di arena sangat ketakutan. Mereka menatap pemandangan ini dengan tidak percaya, seolah-olah mereka masih dalam mimpi. Ketika mereka memastikan bahwa ningki telah menghancurkan semua boneka fajra, mereka tidak bisa menahan tawa karena kejutan yang menyenangkan. Adapun di belakang panggung, Penatua Fang dan yang lainnya sudah tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Pedang itu. Mata Ruan Qingyan tertuju pada pedang pembunuh naga ningki, dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Namun, dia hanya bisa merasakan aura nomologis yang sangat lemah dari pedang itu, seolah-olah pedang itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai artefak Dharma tingkat rendah. Kelompok pembudidaya alam transendensi lainnya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Setelah melihat pedang pembunuh naga selama beberapa detik, mereka menepis kecurigaan mereka dan menyalahkan ningki atas 10 boneka fajra yang langsung terpotong menjadi dua. Dengan demikian, penilaian mereka terhadap kekuatan tempur ningki bahkan lebih mengejutkan. Kedua belas boneka fajra semuanya dikalahkan. Pemuda ini dapat diterima sebagai murid pribadi oleh Tuan Muda. Oh, bisakah ketiganya dihitung juga? Penonton terdiam beberapa saat karena sok. Kemudian, diskusi hangat tiba-tiba terjadi. Semua orang memandang ningki dan tiga orang yang beruntung dengan cemburu. Mampu menjadi murid pribadi Tuan Muda Gua Surga Tianding sama saja dengan mencapai surga dalam satu langkah. Selama mereka tidak melakukan hal bodoh di masa depan dan menyinggung seseorang yang tidak mampu mereka sakiti, mereka pasti bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di Gua Surga Tianding. Bahkan para tetua dan murid Gua Surga Tianding harus memberi mereka perhatian. Ketika Longrong mendengar kata-kata itu, jejak kemarahan yang tak terlihat muncul di matanya. Beberapa pembudidaya alam transendensi yang duduk di belakangnya merasa sombong, tetapi mereka tidak menunjukkannya karena kekuatan dan status Longrong. Saudaraku Long, kamu dapat menerima pemuda ini sebagai muridmu. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan membawanya. Ruan King Yan tersenyum tipis. Tunggu, saya ingin bersaing dengannya. Wang Gua Chao tiba-tiba bangkit, menginjak kekosongan dari platform tinggi, dan bergegas ke depan ningki. Kamu sangat kuat. Aku ingin bersaing denganmu. Haha, jika pemuda ini bisa selamat dari serangan Wang Gua Chao, aku akan menerimanya sebagai muridku. Longrong mencibir. Para penggarap di kursi penonton terkejut dengan pemandangan ini. Meskipun mereka tidak mengetahui identitas Wang Gua Chao, dia harus menjadi seorang kultifator alam transendensi agar dapat duduk berdampingan dengan Tuan Muda Longrong. Seorang kultifator alam transendensi sebenarnya ingin menantang seorang kultifator alam abadi. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya bahkan jika mereka memberitahu orang lain. Ningki sedikit mengernyit saat dia melihat semangat juang di mata Wang Gua Chao dan nilai dosa pada atributnya. Anehnya, nilai dosa orang tersebut adalah 0. Seorang kultifator alam transendensi yang telah berkultifasi selama bertahun-tahun sebenarnya tidak memiliki nilai dosa. Ningki sangat terkejut saat ini. Mungkinkah sistemnya melakukan kesalahan? Bahkan dia sendiri mungkin memiliki banyak nilai dosa. Memikirkan hal ini, Ningki tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki pemahaman tentang orang ini. Dia berkata dengan lemah, saya baru saja melakukan pertarungan besar dan kekuatan fisik saya lemah. Anda ingin memanfaatkan saya? Wang Gua Chao sedikit terkejut. Kemudian, dia menganggup dan berkata, aku tidak memikirkannya dengan matang. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu waktu satu bulan untuk pulih. Setelah itu, kita akan bertarung di gua surga Tianding. Bagaimanapun, Anda telah mengalahkan 12 boneka Fajra dan akan segera menjadi murid Longrong. Aku tidak takut kamu melarikan diri. Wajah Longrong berubah jelek saat melihat ini. Dia diam-diam berpikir bahwa Wang Gua Chao terlalu bertele-tele. Saat ini, dia harus berdiri dan mengatakan sesuatu. 1264. Tatapan iri tertuju pada Ningki. Banyak orang diam-diam merasa cemas saat melihat Ningki belum berlutut. Tiga orang yang pergi bersama Ningki sudah berlutut di tanah dan menatap Longrong dengan penuh harap. Apa yang salah? Longrong sedikit mengernyit. Kamu tidak mau mengakui aku sebagai Tuanmu. Aku sudah mempunyai seorang guru, jadi tidak perlu melakukan hal itu. Aku hanya ingin pergi ke Gua Surga Tianding dan melihat apa istimewanya tempat itu. Aku ingin tahu apakah Tuan Muda bersedia mengabulkan permintaanku. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Ini ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Ningki dengan kaget. Dia benar-benar melepaskan kesempatan sebesar itu. Apakah orang ini gila? Tidak, mungkin gurunya adalah maha kuasa transendensi tingkat menengah. Bahkan jika ia, bisakah dia dibandingkan dengan Tuan Muda dari Gua Surga Tianding? Dia pasti akan menjadi eksistensi alam transendensi tahap akhir di masa depan. Menarik. Mata Wang Guocao sedikit berbinar saat dia mulai merasa sedikit penasaran dengan Ningki. Kamu tidak mau mengakui aku sebagai Tuanmu. Anda hanya ingin pergi ke Gua Surga Tianding. Longrong merenung beberapa saat. Lalu, kilatan dingin melintas di matanya saat dia menganggup ke arah Ningki. Baiklah, aku menyetujui permintaanmu. Tuan Muda, kami. Tiga orang lainnya mengumpulkan keberanian dan berkata, Anda, apa yang Anda lakukan untuk menantang boneka Fajra? Longrong menatap mereka bertiga dengan dingin. Mereka langsung terlihat malu dan tidak berani berbicara lagi. Kota Tianding. Serigala seraka generasi ke-9 berdiri di pintu masuk Gua Surga Tianding dan mengamati para pembudidaya di dekatnya dengan dingin. Dia akan melihat lebih dekat siapapun yang mirip dengan deskripsi Ying King Ning. Tiba-tiba, sekelompok orang terbang dan mendarat di pintu masuk Gua Surga Tianding. Mata serigala seraka generasi ke-9 berkedip sedikit saat dia melangkah maju dan menangkupkan tangannya. Tuan Muda. Serigala seraka generasi ke-9, apa yang membawamu ke sini? Longrong melirik serigala seraka generasi ke-9 dan berkata dengan acuh tak acuh. Serigala seraka generasi ke-9 tersenyum patuh dan berkata, seorang pencuri-mencuri dua artefak gelap dari sekte serigala serakahku. Aku mengejarnya sampai ke sini. Oh, kamu bisa mencari tetua di kota Tianding dan meminta mereka membantumu menemukannya. Longrong berkata dengan ringan. Sedikit kegembiraan muncul di mata tanlang generasi ke-9. Dia awalnya berencana untuk melakukan hal itu, tetapi mengingat statusnya, dia tidak bisa memerintahkan para tetua Gua Surga Tianding. Sejak Longrong berbicara, dia bisa menggunakan status Longrong untuk membuat para tetua Gua Surga Tianding bekerja sama dengannya dalam mencari keberadaan Ningki. Mendengar hal ini, tatapan tanlang generasi ke-9 menyapu Wang Guo Chao dan yang lainnya. Saat pandangannya tertuju pada Ningki, dia berhenti sebentar. Ningki menyeringai dan berkata, saya bukan pencuri yang anda cari, bukan. Sejak Longrong memanggil nama serigala serakah ke-9, Ningki melirik atributnya dan menyadari bahwa dia memang master sekte dari sekte serigala serakah. Dia mungkin bisa menemukan Gua Surga Tianding karena dia sengaja meninggalkan pesan untuk Ying Qing Ning. Semua orang sedikit terkejut. Wang Guo Chao dan Ruang Qing Yan mau tidak mau melihat serigala serakah generasi ke-9. Ekspresi yang terakhir sedikit berubah, dan dia berkata dengan senyum canggung, pencuri yang aku cari adalah seorang wanita. Jelas itu bukan kamu. Benar-benar. Ningki tersenyum. Ayo pergi. Longrong mendengus tidak sabar dan berjalan ke pintu masuk Gua Surga Tianding. Pada saat itu, serigala serakah generasi ke-9 buru-buru mengambil langkah maju dan memasuki Gua Surga Tianding bersama-sama. Pemandangan di depan semua orang tiba-tiba berubah, dan mereka muncul di pegunungan. Tak jauh dari situ, terdapat bangunan tak berujung yang menembus beberapa pegunungan seperti naga. Ada bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya di langit, dan terlihat jelas bahwa para penggarap Gua Surga Tianding sedang terbang di udara. Apakah kamu tidak akan menangkap pencuri itu? Longrong melirik serigala serakah generasi ke-9 dan berkata dengan acuh tak acuh. Itu hanya pencuri. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa menangkapnya. Aku sudah lama tidak pergi ke Gua Surga Tianding untuk memberi penghormatan kepada guru-gua. Serigala serakah generasi ke-9 tersenyum canggung. Namun, kilatan melintas di matanya ketika dia secara tidak sengaja melirik Ningki. Dia sudah mengkonfirmasi identitas Ningki, tapi dia tidak ingin mengungkapkannya di depan Longrong karena dia tidak tahu hubungan antara Ningki dan Longrong. Dia juga punya beberapa kekhawatiran. Jika Longrong mengetahui bahwa Ningki adalah putra Feng Jiu Xian dan ditekan serta diserahkan kepada Sage Agung Dunia Tengah atau Sage Agung Xuanzhen, dia tidak akan terlibat dalam apapun. Setelah mendengarkan penjelasan serigala serakah generasi ke-9, Longrong menganggup tanpa komitmen. Dia memandang Ningki dan berkata, ini adalah Gua Surga Tianding. Saya akan mengatur agar seorang tetua mengajak Anda berkeliling. Setelah itu, Anda bisa pergi sendiri. Terima kasih, Tuan Muda. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ajak aku berkeliling. Jejak keraguan muncul di mata serigala serakah generasi ke-9. Dia sangat penasaran dengan hubungan antara Ningki dan Longrong. Tidak perlu mengatur seorang penatua. Aku akan menemaninya. Aku juga sangat akrab dengan Gua Surga Tianding. Wang Guo Chao tersenyum. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu. Longrong mendengus, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang di depan mata semua orang bersama beberapa orang lainnya. Ketika Yan 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 pergi, dia menatap Ningki dalam-dalam. Serigala serakah generasi ke-9 sedikit terkejut, tapi dia membuat keputusan dalam tiga tarikan nafas. Untuk menghindari ketahuan oleh Ningki, dia memutuskan untuk melakukan kesalahan terbaik. Dia berpura-pura tidak mengenali Ningki dan terbang ke arah yang ditinggalkan Longrong. Katakan padaku, apa tujuanmu memasuki Gua Surga Tianding? Wang Guo Chao memandang Ningki dengan senyum tipis. Apa tujuanku? Aku datang karena reputasimu. Ningki tersenyum. Setelah jeda, dia bertanya, Saudaraku, apakah kamu tidak akan mengajakku berkeliling Gua Surga Tianding? Saudara laki-laki, semangat juang di mata Wang Guo Chao semakin meningkat. Fakta bahwa Ningki bisa memanggilnya seperti itu berarti dia berada pada level yang sama dengannya. Ini hanya berarti bahwa kekuatan tempur Ningki yang sebenarnya tidak lebih lemah dari alam transendensi tahap awal. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu berkeliling. Wang Guo Chao tersenyum. Dengan Wang Guo Chao yang memimpin, pada dasarnya semua tetua di Gua Surga Tianding mengenalnya. Tidak ada halangan di sepanjang jalan, dan mereka hanya membutuhkan setengah hari untuk berjalan mengelilingi Gua Surga Tianding. Baiklah, Gua Surga Tianding hampir selesai. Kecuali beberapa area terlarang yang bahkan aku sendiri tidak memenuhi syarat untuk memasukinya, kamu sudah pergi ke semua tempat yang seharusnya. Bisakah kamu bersaing denganku sekarang? Wang Guo Chao mendarat di pintu masuk halaman bersama Ningki. Suara longrong dan yang lainnya terdengar dari halaman. Apakah Guru Gua Surga Tianding ada di Gua Surga sekarang? Ningki tersenyum. Saya tahu, Anda ingin melihat Guru Gua Surga Tianding. Anda ingin menjadi muridnya. Kesadaran muncul di mata Wang Guo Chao. Saya mendengar bahwa Guru Gua Surga Tianding adalah ahli dalam Azure Dragon Roll, jadi saya ingin melihat seberapa kuat para ahli di Azure Dragon Roll. Ningki berkata dengan ringan. Ekspresi Wang Guo Chao tiba-tiba membeku. Dia menoleh dengan tidak percaya dan menatap Ningki. Apa yang baru saja Anda katakan? 1265 Saudara Wang, saya pikir kamu juga memikirkan hal yang sama. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Kamu gila, diam. Wang Guo Chao tanpa sadar melirik ke halaman, tapi itu sudah terlambat. Aura longrong tiba-tiba menyapu, dan dalam sekejap mata, longrong dan yang lainnya muncul di samping Ningki. Longrong memelototi Ningki, apa yang baru saja kamu katakan? Ningki tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar nama besar Guru Gua Tianding. Kali ini, saya sebenarnya ingin belajar satu atau dua hal dari Anda. Saya ingin tahu apakah saudara naga dapat mengirimkan pesan untuk saya. Aku akan berpura-pura tidak mendengarmu kali ini. Jika kamu berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu lagi, aku pasti akan menekanmu terlebih dahulu dan membuatmu tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Longrong dengan dingin menatap Ningki dan berkata, anak ini benar-benar berani. Dia ingin menantang tahap akhir alam fase hukum padahal dia baru berada di tahap akhir alam kehidupan abadi. Apakah ada yang salah dengan otaknya? Apakah dia bahkan lebih bodoh daripada naga bodoh di bawah? Alam abadi tiran, Saya ingat ratusan tahun yang lalu, ketika naga bodoh itu baru berada di tahap akhir alam kehidupan abadi, dia berlari ke klan Wang untuk memprovokasi mereka. Akibatnya, pembunuh naga King Kong dari klan Wang mengejarnya sampai ke alam abadi tiran dan membantainya. Pada saat itu, ratusan naga di alam manifestasi hukum mati di alam abadi yang kejam. Jika bukan karena Sagi Agung Suanzen, saya khawatir perselisihan ini akan menyebabkan perang antara dua alam surgawi, yang akan mempengaruhi seluruh benua Azure Dragon. Seorang kultifator alam transendensi memandang Ningki dan mencibir. Benar, naga bodoh itu diselamatkan oleh hegemon Sagi Agung. Jika tidak, ia akan dibunuh oleh Sagi Agung Suanzen. Apakah putra Feng Jiu sudah gila? Serigala ke-9 berdiri di belakang dan memandang Ningki dengan bingung. Mentega pembunuh naga. Bahkan orang-orang ini tahu tentang ketenaran Wang Zong. Ningki menghela nafas. Kemudian, dia melihat ke arah Long Rong dan berkata, saya benar-benar ingin menantang penguasa gua surga Tianding. Jika Saudara Long tidak mengirimkan pesan atas nama saya, saya secara pribadi akan memanggilnya. Saya awalnya berpikir bahwa tidak mudah bagi Anda untuk berkultifasi dan bakat Anda luar biasa, jadi saya menyelamatkan Anda sekali ini. Namun, saya tidak menyangka bahwa Anda akan begitu keras kepala. Dalam hal ini, saya hanya bisa menekan kamu secara pribadi. Ekspresi tajam muncul di mata Long Rong. Dia bisa mengambil kesempatan ini untuk membunuh Ningki dan membalas kehancuran 12 boneka Fajra. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah mulai bergerak. Dengan dia sebagai pusatnya, hukum energi yang hirup pikuk menyebar ke segala arah. Bahkan Wang Guo Chow dan yang lainnya segera mundur beberapa ratus meter, takut mereka akan terpengaruh tanpa alasan. Bayangan raksasa tiba-tiba muncul di langit. Idola Dharma Kuali Surga. Ekspresi ngeri melintas di mata serigala serakah generasi ke-9. Di atas mereka, bayangan raksasa itu jelas merupakan kuali raksasa yang tingginya ratusan kaki. Itu memiliki total 18 kaki. Ini adalah bentuk Dharma yang terkenal dari Gua Surga Tianding. Di sisi lain, Idola Dharma Kuali Surgawi Long Rong adalah peringkat kuning bermutu tinggi. Begitu muncul, semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka telah dipadatkan oleh pasir tebal, dan mereka tidak dapat bergerak sedikitpun. Seperti yang diharapkan dari Idola Dharma Kuali Surgawi. Bahkan Idola Dharma bela diri pencarianku hanya setara dengannya. Jika Long Rong menyerang saat aku bertarung dengan orang lain, kekuatan penekan yang mengerikan ini sudah cukup untuk membuatku mengungkapkan cukup banyak kekurangan. Mata Wang Guocao bersinar dengan sedikit emosi. Mari kita lihat bagaimana orang itu menghadapinya. Saya terus merasa bahwa dia tidak mengungkapkan kekuatan penuhnya di tempat latihan. Ruan King Yan tersenyum. Menekan. Long Rong memandang Ningki dengan arogan, dan sedikit rasa jijik melintas di matanya. Dengan nafas ringan, Idola Dharma Kuali Surgawi menekan Ningki. Apakah itu Idola Dharma Tuan Muda? Apakah ada invasi musuh? Pada saat yang sama, keributan tersebut menarik perhatian banyak kultifator di Gua Surga Tianding. Mereka tidak menyangka ada seseorang yang berani memaksa Long Rong menyerang di Gua Surga Tianding. Mereka semua terbang untuk melihat apa yang terjadi. Ningki memandang Kuali Dharma Idola Surgawi yang menekannya dan menahan keinginan untuk menggunakan Rahmat Tuhan untuk meninju Long Rong. Dia harus meninggalkan Rahmat Tuhan ini untuk target misi Azure Dragon Roll. Menelusuri kembali ke sumbernya juga sama. Kalau begitu, mari kita uji kekuatan artefak gelap ini. Ningki tersenyum tipis dan segera mengeluarkan 7 atau 8 artefak gelap dan melemparkannya ke Kuali Surgawi Dharma Idol. Tiba-tiba, Darki yang menakutkan memenuhi seluruh area. Ini adalah, artefak gelap. Long Rong sedikit terkejut. Dia melihat Idola Dharma Kuali Surgawi miliknya telah diblokir oleh 7 atau 8 artefak gelap ini. Pada saat yang sama, Ningki membawa pedang pembunuh naga dan menyerang Long Rong. Bukankah kamu bilang, bahwa hanya ada 2 artefak gelap? Wajah serigala keserakahan generasi ke-9 pucat pasi, dan sedikit kemarahan melintas di matanya. Wen Ren Chang Yue, gadis itu, sebenarnya telah mengatakan separuh dari apa yang diinginkannya dan meninggalkan separuh lainnya. Jika dia tidak menahan keinginan untuk menyerang Ningki kali ini, jika pihak lain tiba-tiba mengeluarkan 7 atau 8 artefak gelap, dia akan bingung. Dia telah salah memahami Wen Ren Chang Yue dalam hal ini. Di mana orang ini menemukan begitu banyak artefak gelap. Apakah ini dalam persiapan untuk menerobos ke alam transendensi? Wang Guo Chao dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Kekuatan 7 atau 8 artefak gelap itu bukanlah masalah kecil, terutama karena Ki Gelap berbeda dari kekuatan hukum. Idola Dharma Kuali Surgawi yang perkasa sebenarnya ditekan oleh Ki Gelap. Meskipun tidak ada pihak yang mampu melakukan apapun terhadap pihak lain, hal itu sudah cukup mengejutkan semua orang. Untungnya, artefak gelap hanya bisa digunakan sekali. Setelah menggunakannya, mereka akan kembali ke dunia bawah. Kalau tidak, dunia akan kacau balau. Mari kita lihat apa lagi yang kamu miliki. Ketika Longrong melihat Ningki berani menyerangnya, jejak kemarahan melintas di matanya. Dia meraung dan meninju Ningki. Udara di depannya bergetar, hampir merobek kehampaan. Kekuatan pukulan ini cukup untuk menghancurkan 100 gunung. Membuka. Ningki mengeram. 9 juta kekuatan elemen hukum yang berbeda secara langsung terkondensasi pada pedang pembunuh naga, membelah serangan pihak lain. Engah. Tinju Longrong dipotong oleh Ningki seperti sedang memotong sayuran. Kemudian, pedang pembunuh naga ditekankan ke lehernya. Ningki berkata dengan tenang, Tuan Muda, Anda dapat menyingkirkan idola Dharma Anda sekarang. Semua pembudidaya yang hadir tidak bisa berkata-kata ketika melihat pemandangan ini. Longrong ditundukkan oleh pihak lain begitu saja. Jadi, Tuan Muda tidak sekuat itu. Banyak pembudidaya gua surga kuali surgawi diam-diam mengkritiknya. Mereka masih belum menyadari bahwa Ningki hanyalah seorang kultifator alam abadi. Kalau tidak, mereka bahkan tidak berminat mengkritiknya. Mereka hanya akan terkejut. Hanya sedikit orang yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dari kemunculan artefak gelap, menghalangi Dharma Longrong, hingga tebasan yang mematahkan serangan Tinju Longrong dan memotong telapak tangannya, semua ini tidak hanya memerlukan perhitungan sebelumnya, tetapi bahkan Ruan Qingyan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Long Tinju Rong secara langsung. Selain Wang Guo Chao, di antara semua biksu yang hadir, bahkan Ruan Qingyan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melakukannya. Wajah Longrong pucat saat dia melihat telapak tangan yang terpenggal di tanah. Tubuhnya sedikit bergetar, dan telapak tangan baru tumbuh dari pergelangan tangannya. Namun, kulitnya sedikit pucat. Singkirkan pedang itu. Jika kamu ingin menantang ayahku, aku akan membawamu menemuinya. Longrong berkata dengan dingin. 1266 Semua orang lebih cenderung percaya bahwa 7 atau 8 artefak gelap adalah alasan Ningki mampu mengalahkan Longrong. Mereka merasa bahwa 7 atau 8 artefak gelap telah memainkan peran besar dalam memblokir idola Dharma Kuali Surgawi. Jika tidak, tidak peduli seberapa kuat seorang kultifator alam kehidupan abadi, mereka tidak akan mampu menghadapi idola Dharma dari idola Dharma secara langsung. Mereka pasti akan dihancurkan menjadi daging cincang. Tunggu, Tuan Muda baru saja mengatakan bahwa anak ini ingin menantang Tuan Gua. Para penggarap Gua Surga Kuali Surgawi yang datang kemudian sedikit terkejut. Kemudian, mereka mendarat di samping Longrong dan memandang Ningki dengan sikap bermusuhan. Tuan Muda, kami telah mengirim pesan. Tidak lama lagi para tetua akan tiba di sini untuk menekan anak ini. Beraninya dia menantang pemimpin Gua. Dia benar-benar tidak tahu tempatnya. Dari mana asal udik desa ini. Para penggarap Gua Surga Kuali Surgawi dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Cavemaster adalah eksistensi yang sangat agung di hati mereka. Hanya orang bijak agung dari alam abadi dunia tengah yang bisa menandinginya. Di benua Azure Dragon yang luas, hanya ada 100 ahli di Azure Dragon Roll dari 7 alam abadi utama. Guru Gua mereka adalah salah satu dari 100 orang ini, yang setara dengan berada di posisi yang sama dengan 7 orang bijak. Apakah keberadaan seperti itu adalah seseorang yang dapat ditantang oleh kultifator manapun? Ekspresi Longrong sangat jelek. Meskipun dia tahu bahwa para penggarap ini tidak berniat mengejeknya, mereka menyebut Ningki sebagai orang udik. Apa yang dia, yang telah dikalahkan oleh orang udik, diperhitungkan. Longrong agak marah. Dia ceroboh dan kalah dari Ningki karena pihak lain memiliki 7 atau 8 artefak gelap. Cukup, diam. Longrong berteriak dengan dingin. Para penggarap Gua Surga Kuali Surgawi segera berhenti berbicara dan menatapnya dengan bingung. Ikut denganku. Longrong menatap Ningki dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Ningki tersenyum dan mengikuti. Wang Guo Chao dan yang lainnya saling memandang dan segera mengikuti. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton hari ini, bagaimana mereka bisa melewatkannya. Saat itulah Tan Lang generasi ke-9 bereaksi. Matanya dipenuhi kebingungan ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana anak ini bisa begitu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi. Dia selalu berpikir bahwa Ningki hanyalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, sebuah eksistensi yang bisa diatakan dengan membalikkan tangannya. Meskipun Wenren Changyue dan yang lainnya mati di tangannya, serigala keserakahan generasi ke-9 tidak memandang Ningki dengan serius. Dia hanya sedikit waspada dengan latar belakangnya. Jika itu adalah penggarap alam aspek lain, mereka mungkin tidak mau mengejarnya seperti ini. Tapi dia berbeda, Feng Jiuxian dan dia mempunyai dendam satu sama lain. Saat itu, dia telah menyaksikan naiknya kekuasaan Feng Jiuxian. Dari seorang pelayan dari Sekte Serigala Serakah, dia telah menjadi eksistensi yang jauh lebih kuat darinya, Master Sekte dari Sekte Serigala Serakah. Kecemburuan di hatinya telah membuat Serigala Serakah generasi ke-9 semakin iri pada Feng Jiuxian. Sekarang dia mempunyai kesempatan untuk menekan putra Feng Jiuxian, dia tidak hanya bisa melampiaskan amarahnya, tapi dia juga bisa menerima hadiah dari Gritsage Mystic Truth, jadi Serigala Serakah generasi ke-9 secara alami memilih untuk mengejarnya. Setelah dia, tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa budidayanya jauh dari tandingan lawannya. Feng Jiuxian sangat kuat, dan putranya juga sangat kuat. Apakah garis keturunan suku abadi benar-benar menakutkan? Jika saya tidak menyingkirkan orang ini, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi saya di masa depan. Niat membunuh muncul di mata Serigala Serakah generasi ke-9. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena Ningki dengan angkuh datang menantang penguasa Gua Surga Tianding. Hari ini pasti akan menjadi hari kematiannya. Memikirkan hal ini, Serigala Serakah generasi ke-9 tiba-tiba menyadari bahwa kerumunan itu sudah pergi jauh. Dia buru-buru mengejar mereka. Gua Surga Tianding, puncak utama. Ini adalah tempat di mana penguasa Gua Surga Tianding, Long Cheng, berkultivasi dalam pengasingan. Selain beberapa tetua dan longrong, para pembudidaya lainnya tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat ini. Di bagian bawah puncak utama, seorang kultifator alam transendensi tahap awal menjaga tempat ini. Dia adalah murid tertua Long Cheng dan satu-satunya di antara banyak murid pribadi yang berhasil menembus alam transendensi. Ngomong-ngomong, dia berstatus murid tertua karena mantan murid Long Cheng semuanya meninggal karena usia tua. Adik kecil, kenapa begitu banyak orang datang ke sini? Yu Suiping memandang longrong dengan acuh tak acuh. Ketika tatapannya menyapu Ningki dan yang lainnya, dia agak tidak senang. Kaka senior Yu, orang ini ingin menantang ayah. Silakan kirim pesan. Longrong menangkupkan tangannya. Orang ini. Tatapan Yu Suiping tertuju pada Ningki, dan matanya bersinar karena terkejut. Jika dia tidak salah, Ningki bahkan tidak memiliki sedikitpun aura fase hukum. Dia jelas seorang kultifator alam kehidupan abadi. Eksistensi seperti itu sebenarnya berani menantang gurunya yang terhormat. Adik kecil, jangan mengolok-olok guru. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Suara Yu Suiping berangsur-angsur menjadi dingin. Longrong sedikit mengernyit dan berkata, kakak senior Yu, aku tidak bercanda. Orang ini, ada di sini untuk menantang ayah. Bagaimanapun, tolong kirim pesan. Jika ayah tidak mau, dia dengan sendirinya akan pergi. Apakah yang kamu katakan itu benar? Dia. Tatapan Yu Suiping tiba-tiba berubah. Semua orang merasakan udara menjadi dingin. Niat membunuh yang samar-samar terlihat keluar dari tubuh Yu Suiping, dan segera mengunci Ningki. Pergi saja dan kirim pesan. Kenapa kamu bertele-tele? Ningki memutar matanya. Tugas pertama sudah sangat rumit. Lebih baik langsung membentuk formasi dan memblokir pintu dari awal. Seorang kultifator alam kehidupan abadi berani menjadi begitu sombong. Ada kilatan kemarahan di mata Yu Suiping. Saat dia hendak bergerak, suara samar terdengar dari belakangnya. Suiping, mundurlah. Tuan gua. Semua orang melihat sosok yang tiba-tiba muncul dan buru-buru menangkupkan tangan memberi hormat. Menguasai. Yu Suiping membungkuk hormat. Ningki memandang orang itu dan melihat bahwa dia tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya sekitar tujuh kaki, dua kepala lebih pendek dari Ningki. Dia tampak kurus dan kecil, dan penampilannya cukup tua. Dia mengenakan jubah hijau dan sepatu kain hitam. Jika bukan karena atribut yang menunjukkan bahwa dia adalah Long Cheng, penguasa gua tianding, Ningki akan benar-benar percaya bahwa dia adalah orang tua biasa dari pedesaan. Adik kecil, apakah kamu di sini untuk menantangku? Untuk daftar Azure Dragon. Long Cheng memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Apa yang dikatakan senior tidak salah? Saya memang di sini untuk daftar Azure Dragon. Ningki tersenyum dan mengangguk. Haha, dunia sibuk mencari keuntungan, dunia sibuk mencari keuntungan. Apakah gelar kosong papan peringkat Azure Dragon benar-benar penting? Bisakah itu membuatmu, seorang alam kehidupan kekal tahap akhir, menantangku? Ada sedikit ejekan di mata Long Cheng. Senior, jika kamu cukup murah hati untuk mengajariku, aku akan sangat berterima kasih. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum, seolah dia tidak merasakan apapun tentang apa yang dikatakan Long Cheng. Yah, jika kamu bisa mengambil sepuluh jurus dariku, aku akan memberimu gelar. Jika kamu tidak bisa, aku ingin tahu apakah kamu bersedia memujaku sebagai tuanmu. Mulut Long Cheng sedikit melengkung. Hah, seribu dua ratus enam puluh tujuh. Menjadi muridmu. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis. Baiklah, saya setuju dengan syarat anda, senior. Mata Long Cheng bersinar sambil tersenyum. Ketika Ningki dan Long Rong mulai berkelahi, dia sudah menyadarinya. Dari awal hingga akhir, dia bisa merasakan kekuatan jutaan hukum yang terpancar dari tubuh Ningki. Ningki jelas merupakan kebanggaan surga yang memiliki jiwa roh kelas suci dan bahkan telah maju ke alam kehidupan abadi tahap akhir. Jenius seperti ini memiliki kesempatan untuk menjadi seorang sage agung. Selama dia mengasuhnya dengan baik di masa depan, gua surga Tianding mungkin bisa menguasai alam abadi tanah tengah. Lagipula, tidak ada satupun murid pribadi dari sage agung daratan tengah yang memiliki bakat seperti itu. Long Cheng melambaikan tangannya dengan lembut. Yu Sui Ping, Long Rong, Wang Guo Chao, dan yang lainnya tersapu oleh hembusan angin. Seperti yang diharapkan dari seorang kultifator alam transendensi tahap akhir, kekuatan hukum nomologis yang diapancarkan telah jauh melampaui 9 juta hukum nomologis di tubuh Ningki. Aku akan menyerang. Apakah kamu siap? Long Cheng memandang Ningki sambil tersenyum. Senior, tolong. Ningki tersenyum. Long Cheng mengulurkan tangannya dan meraih Ningki. Hampir semua kekuatan hukum nomologis dalam jarak ribuan mil terkondensasi di tangannya. Ilusi samar Kuali Surgawi muncul di langit. Kuali Surgawi ini begitu besar sehingga menutupi beberapa pegunungan. Seluruh gua surga Kuali Surgawi berada di bawah ilusi ini. Itu ratusan kali lebih kuat dari kekuatan Long Rong. Serangan ini cukup untuk menekan semua penggarap alam transendensi yang hadir, dan ini hanyalah langkah biasa dari Long Cheng. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam kehidupan abadi tahap akhir bisa menandingi seorang kultifator alam transendensi tahap akhir? Beberapa kultifator alam karakteristik Dharma di belakang Wang Guo Chao menyeringai dengan jijik. Saudara Beixuan terlalu sombong. Wang Guo Chao menggelengkan kepalanya. Untungnya, nyawa Ningki tidak dalam bahaya setelah kalah. Sebaliknya, dia bisa menjadi murid Long Cheng. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Jika dia diterima sebagai murid pribadi oleh ayah, bagaimana saya bisa membalas dendam di masa depan? Akankah boneka Fajra dihancurkan dengan sia-sia? Mata Long Rong berbinar. Dia berharap Long Cheng bisa membunuh Ningki sekarang. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ningki bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, Ningki bergerak. Artefak gelap satu demi satu ditembakkan dari tangannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 300 artefak gelap meluncur menuju kota naga. Seluruh gua surga Tianding langsung diselimuti oleh Aoran Eterward. Kelompok penggarap pertempuran dan alam dengan tingkat budidaya yang lebih rendah merasa ngeri. Mereka duduk bersila di tanah untuk menahan Aoran Eterward memasuki tubuh mereka. Para penggarap alam abadi juga tidak mengalami kesulitan. Mereka berdiri di tengah-tengah 300 artefak gelap di Long Cheng. Ketika mereka melihat artefak gelap melayang di langit, mereka terkejut. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, tapi dia belum pernah melihat begitu banyak artefak gelap sekaligus. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan dari mana Ningki mendapatkan artefak gelap ini. Artefak gelap di udara sudah mulai menyatu. Aura gelap tanpa batas, setelah menyatu, tampak membentuk bayangan hantu raksasa di langit. Pembudidaya Neterplane. Seseorang berteriak kaget, ketakutan mau tidak mau muncul di mata mereka ketika melihat ini. B. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 300 artefak gelap? Apakah bocah ini merampok dunia bawah? Yan 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 berteriak tanpa sadar. Ini, jika dia mengeluarkan artefak gelap ini untuk berurusan denganku. Ekspresi longrong sangat jelek, dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Jika Ningki menggunakan metode ini untuk menghadapinya, dia akan hancur berkeping-keping oleh artefak gelap. Bagaimana ini bisa terjadi? Serigala serakah generasi ke-9 mengepalkan tangannya erat-erat saat ekspresi tidak percaya muncul di matanya. Hampir setiap artefak gelap memiliki kekuatan yang besar. Sifat aura gelap berbeda dengan kekuatan hukum. Tampaknya mampu menahan kekuatan hukum. Jika 10 artefak gelap dilepaskan pada saat yang sama, itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari seorang kultifator Dharma Plein tahap awal. Orang-orang yang hadir tidak dapat membayangkan betapa kuatnya 300 artefak gelap karena mereka belum pernah melihat seseorang memiliki 300 artefak gelap. Hanya Ningki yang tahu bahwa bayangan hantu adalah fenomena yang terbentuk setelah perpaduan aura gelap. Itu tidak ada hubungannya dengan penggarap dunia bawah, karena dia telah menggunakan artefak Dharma untuk mengubah artefak gelap ini. Tidak mungkin bagi penggarap alam Neterward bersembunyi di dalamnya. Sosok yang dibentuk oleh aura gelap di langit mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Kemudian, ia mengulurkan telapak tangan raksasa dan menamparkan ke arah longceng. Ledakan Telapak tangan bertabrakan dengan karakteristik Dharma Kuali Surgawi, menimbulkan gelombang kejut yang menakutkan. Gelombang kejut ini mengandung aura gelap dan kekuatan hukum. Bunga dan rumput di dekatnya langsung hancur. Longceng mundur ribuan kaki, dan aura gelap juga melemah. Saya khawatir saya tidak akan mampu menekan pemuda ini dalam 10 langkah. Longceng memandang Ningki, yang berdiri di bawah bayangan hantu, dan senyum pahit muncul di matanya. Pada saat itu, bayangan hantu itu menyerang lagi. Longceng berteriak dingin, dan tubuhnya berangsur-angsur berubah. Dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dia berubah dari seorang lelaki tua kurus menjadi seorang pemuda yang anggun. Kemudian, dia bertarung dengan bayangan hantu yang dibentuk oleh aura gelap. Pertempuran ini menyebabkan langit menjadi gelap. Semakin banyak petani berkumpul di sekitarnya. Selain para penggarap pertempuran dan alam yang masih menolak invasi aura gelap, hampir semua penggarap gua surga kuali surgawi terbang dan berdiri di belakang longrong dan yang lainnya dalam ketakutan. Setelah setengah jam, aura gelap di langit berangsur-angsur melemah, dan artefak gelap yang terus-menerus memancarkan aura kematian juga berangsur-angsur memudar. Akhirnya mereka menghilang dari dunia. Aura kematian yang semula menyelimuti seluruh gua surga kuali surgawi juga berangsur-angsur menghilang dengan lenyapnya artefak gelap. Banyak orang langsung menghela nafas lega. Ini akhirnya berakhir. Lebih dari 300 artefak gelap telah kembali ke dunia bawah. Siapa pemenang pertarungan ini? Semua orang melihat punggung ningki, dan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Dengan budidayanya di alam kehidupan abadi tahap akhir, ia mampu membuat penguasa tempat tinggal surgawi yang bermartabat, seorang kultifator alam transendensi tahap akhir, bingung dengan waktu yang diperlukan untuk membakar dupa. Meski dia mengandalkan artefak gelap, rekor pertempuran ini sudah cukup membuat orang mengaguminya. Senior, tadi ada lebih dari 10 gerakan, kan? Ningki tersenyum. Longceng mendarat di depan Ningki dan dengan hati-hati mengukurnya untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, itu memang lebih dari 10 gerakan. Saya kalah. Penguasa gua surga telah kalah. Para penggarap gua surga kuali surgawi memiliki ekspresi tidak percaya di wajah mereka, dan mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Yu Sui Ping dan Longrong berdiri pada waktu yang hampir bersamaan dan berkata, Ayah, Tuan Pertempuran belum berakhir. Kamu belum kalah. Karena kita telah menyetujui 10 gerakan, maka saya kalah. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Anda adalah seorang kultifator alam karakteristik Dharma yang bermartabat. Tidak bisakah Anda kalah sekali? Longceng menatap mereka berdua dengan dingin. Ketika mereka melihat ini, mereka langsung tidak berani berbicara lagi. Pada saat yang sama, Ningki melihat ke papan misi. 1268. Sistem kali ini cukup manusiawi. Sedikit kegembiraan muncul di mata Ningki. Dia tidak menyangka bahwa dia akan mampu menyelesaikan sepersepuluh dari kemajuan misinya begitu saja. Jika Longceng tidak setuju untuk berduel 10 langkah dengannya, dia mungkin harus mendapatkan beberapa ratus artefak gelap lagi untuk mengalahkan Longceng. Longceng hanya berada di peringkat terakhir di papan peringkat Azure Dragon, tapi dia sudah sangat sulit untuk dihadapi. Yang lainnya. Setelah memikirkannya, Ningki memutuskan untuk mengarahkan pandangannya pada perlombaan naga di papan peringkat Azure Dragon. Dia bisa mengabaikan armor saat berhadapan dengan Dragon Rache dan memiliki berbagai keuntungan. Adikku, menurutku kamu harus mempertimbangkan saranku. Longceng tersenyum dan berkata pada Ningki. Senior, saya akan kembali dan memikirkannya. Jika saya membuat keputusan di masa depan, saya akan datang ke Gua Surga Tianding lagi untuk mencari bimbingan. Ningki menangkupkan tangannya. Melihat ini, Longceng menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Jelas sekali bahwa Ningki tidak berniat memujanya sebagai guru. Dia menganggup ke Ningki sambil tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Huh, karena kompetisi telah usai, Anda dapat meninggalkan Gua Surga Tianding sekarang. Yu Suiping mendengus dingin pada Ningki, matanya dipenuhi rasa jijik. Semuanya, selamat tinggal. Ningki tertawa ringan, menangkupkan tangannya, lalu berbalik dan merobek langit untuk pergi. Wang Guo Chao ragu-ragu sejenak dan pada akhirnya tidak memilih untuk mengejarnya. Tidak ada gunanya bahkan jika dia mencoba menghentikan Ningki. Wang Guo Chao percaya bahwa dia sangat berbeda dari Kota Naga. Bahkan dia telah ditekan oleh metode Ningki untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Siapa yang tahu jika Ningki masih memiliki artefak gelap di tubuhnya. Sepertinya aku tidak akan bisa menekan anak ini dengan tanganku sendiri. Namun, aku masih bisa mengirim pesan kepada Sage Agung dari dataran tengah. Mata tanlang generasi ke-9 berkedip sedikit, dan dia juga mengucapkan selamat tinggal pada Longrong. Longrong tidak punya waktu untuk menghadapinya dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Di luar kota Tianding. Segera setelah Gridov generasi ke-9 meninggalkan kota, dia terbang menuju kota suci Middle Earth tempat Sage Agung dari Middle Earth tinggal. Setelah terbang sekitar 15.000 km, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia berhenti dan menoleh untuk melihat, dan ekspresinya berubah drastis. Ningki tersenyum pada Serigala Serakah generasi ke-9 dan berkata, Master Sekte dari Sekte Serigala Serakah, kamu mengejarku sampai ke gua surga Tianding. Mengapa kamu pergi begitu saja? Apakah tamu? Saya tidak begitu mengerti. Serigala Serakah generasi ke-9 bertanya dengan tatapan bingung. Kamu tidak perlu mengerti. Aku meminta Yingking Ning untuk kembali dan mengirim pesan karena aku ingin menjagamu. Sekte Serigala Serakah memberiku banyak masalah saat itu. Ningki tersenyum. Apa maksudmu? Wajah Serigala keserakahan generasi ke-9 tenggelam, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Apakah anak ini sengaja menarikku ke sini? Bukankah itu berarti? Saat itu, kamu memerintahkan orang untuk memasang pil pencarian bumi di Dongsuan, menciptakan menara kabut awan, dan menggunakan buku kehidupan dan kematian sebagai tipu muslihat, semuanya untuk mencari keberadaan ayahku. Ningki tersenyum. Siapa ayahmu? Pak, saya khawatir ada kesalahpahaman di antara kita. Serigala Serakah generasi ke-9 tidak berani mengakui bahwa Longrong jauh lebih kuat darinya, tetapi Ningki telah memotong lengannya. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Ningki sendirian. Bagaimana mungkin Yingking Ning tidak memberitahumu? Master Sekte Serigala Serakah, Anda adalah seorang kultifator alam transendensi. Bukankah kamu mempermalukan dirimu sendiri karena bersikap begitu penakut? Bibir Ningki membentuk senyuman mengejek. Baik, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Serigala Keserakahan Generasi ke-9 sedikit berubah saat dia berkata dengan suara yang dalam. Bunuh kamu? Tentu saja. Apa lagi yang bisa kulakukan? Ningki tersenyum tipis. Tunggu. Jika kau membunuhku, Sagi Agung dari Bumi Tengah pasti akan menyadarinya. Apakah Anda tidak takut alam abadi Bumi Tengah dan Dewa Sejati Misterius akan bergabung untuk memburu Anda? Bagaimana dengan ini? Selama Anda mengizinkan saya pergi hari ini, saya bersumpah tidak akan pernah mengungkapkan identitas Anda. Bagaimana tentang itu? Serigala Keserakahan Generasi ke-9 dengan cepat melambaikan tangannya. The Arcanet Rue Immortal sudah tahu bahwa aku kembali. Ningki berkata dengan lemah. Apa? Apakah Arcanet Rue Immortal sudah mengetahui keberadaan Anda? Mata Serigala Keserakahan Generasi ke-9 menunjukkan sedikit keterkejutan. Omong-omong, berapa banyak perbuatan jahat yang telah kamu lakukan sehingga nilai dosamu mencapai 180 poin? Ningki menatap Serigala Keserakahan Generasi ke-9 dengan ekspresi aneh. Perbuatan jahat apa? Nilai dosa apa? Mata Serigala Keserakahan Generasi ke-9 menjadi sedikit gelap. Dia tidak tahu apa-apa tentang nilai dosa yang disebutkan Ningki, tetapi perbuatan jahat yang disebutkan Ningki membuat Serigala Keserakahan Generasi ke-9 merasa sedikit bersalah. Tahukah Ningki bahwa dia telah memurnikan puluhan miliar makhluk hidup untuk berkultivasi? Sebelum Serigala Keserakahan Generasi ke-9 sempat bertanya, Ningki sudah menyerang. Serigala Keserakahan Generasi ke-9 meraum dengan marah, aku akan melawanmu. Anda hanyalah seorang kultivator alam abadi. Mari kita lihat bagaimana kamu melawanku tanpa artefak kegelapan. Dengan raungan Serigala Keserakahan Generasi ke-9, bentuk Dharma berbentuk Serigala tiba-tiba muncul di langit. Bentuk Dharma Serigala Serakah tingkat kuning tingkat menengah. Pembunuh Master Bintang Serigala yang Serakah Segera setelah bentuk Dharma Serigala Serakah muncul, niat membunuh yang samar menyebar ke area dalam radius puluhan ribu mil. Makhluk hidup di daerah itu mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah Serigala Keserakahan Generasi ke-9 dengan ngeri. Mereka jelas bisa merasakan niat membunuh seperti badai yang terkondensasi di sana. Putra Peri ke-9, tidak peduli seberapa kuatnya kamu, tanpa artefak kegelapan, bisakah kamu lebih kuat dariku di alam transendensi? Sayang sekali aku tidak bisa membunuh ayahmu dengan tanganku sendiri. Hari ini, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mata Serigala Keserakahan Generasi ke-9 dipenuhi rasa percaya diri. Setelah memikirkannya dengan matang, dia menyadari bahwa dia belum tentu cocok dengan Ningki. Dia baru saja menggunakan lebih dari 300 artefak gelap. Biarpun dia masih punya sisa, paling banyak hanya tersisa 2 atau 3, kan? Ningki memandang Serigala Keserakahan Generasi ke-9 dengan mengejek. Kekuatan 9 juta hukum nomologis terkondensasi di tubuhnya, dan dia tampak seperti dewa perang yang terbungkus dalam hukum guntur dan kilat. Dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas bentuk Dharma Serigala Keserakahan Generasi ke-9. Ledakan. Bentuk Dharma hancur. Serigala Keserakahan Generasi ke-9 tercengang dan mengeluarkan setegup darah. Dia langsung terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana seorang kultifator alam abadi dapat menghancurkan bentuk Dharma saya? Mata Serigala Keserakahan Generasi ke-9 dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, Ningki sudah muncul di depannya dan menatapnya. Jadilah orang baik saat kamu pergi ke dunia bawah. Tidak, jangan bunuh. Aku. Pedang pembunuh naga melintas di lehernya dan Kepala Serigala Keserakahan Generasi ke-9 berguling ke tanah saat dia mengucapkan kata terakhirnya dengan susah payah. Aura hidupnya hancur total oleh serangan pedang. Bayangan hitam muncul di sampingnya dan merenggut jiwanya. Ningki melihat pemandangan ini dengan acuh-ta'acuh dan tatapan tajam muncul di matanya. Ding, selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 180 kristal pembunuh naga. Ding, sejak Tuan Rumah membunuh seorang penggarap alam transendensi untuk pertama kalinya, roda lotere dunia besar telah diaktifkan. Tuan Rumah telah memperoleh kesempatan untuk menggambar. Perintah sistem segera berbunyi. Ningki sedikit terkejut. Roda lotere dunia yang hebat. Apa-apaan ini? 1269. Jika Ningki mengingatnya dengan benar, roda ini hanya muncul ketika dia memiliki tiket lotere perunggu, dan jenisnya tidak banyak. Roda lotere dunia hebat. Saat Tuan Rumah menyelesaikan misi atau tindakan penting, sistem akan memberi hadiah kepada Tuan Rumah dengan kesempatan menggambar. Tuan Rumah juga dapat membelanjakan 500 kristal pembunuh naga untuk membeli peluang. Ningki melihat aturannya secara mendetail dan menyadari bahwa rolet undian berhadiah dunia besar sepenuhnya ada sebagai bentuk perjudian. Tidak perlu membunuh monster untuk menggambar. Sebaliknya, dia bisa membelinya dengan kristal pembunuh naga. Jika dia beruntung, dia mungkin mendapatkan sesuatu yang bagus dengan 500 kristal pembunuh naga. Jika dia kurang beruntung, dia mungkin tidak mendapatkan apapun bahkan dengan 50 ribu kristal pembunuh naga. Pada saat ini, kitungan mundur tiba-tiba muncul di roda. Sudah lama menunggu, tapi Ningki tidak memintanya untuk memulai. Waktunya sudah habis. Saat detik terakhir berlalu, rolet lotere dunia hebat mulai berputar perlahan. Itu terus berputar selama 5 menit penuh sebelum perlahan-lahan melambat. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh benteng pertempuran peringkat A dari dunia besar Kuentin. Lotere telah berakhir. Roda itu perlahan menghilang, dan sesuatu muncul di tas spasial Ningki. Kuentin Gritwald, peringkat benteng pertempuran. Ningki menghabiskan setengah jam untuk memahami latar belakang dunia besar Kuentin. Itu adalah dunia di mana para petani dan teknologi hidup berdampingan. Produk-produk berteknologi tinggi di sana bahkan bisa mengalahkan para petani. Di antara mereka, benteng pertempuran peringkat A adalah senjata ilahi yang membuat takut para penggarap di medan perang. Namun, Ningki tidak tahu banyak tentang kekuatan para pembudidaya di dunia itu. Dia juga tidak tahu banyak tentang kekuatan tempur benteng pertempuran peringkat A. Sambil berpikir, sebuah benteng yang menutupi langit langsung muncul di atas Ningki. Seluruh benteng seolah dipenuhi aura ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada total 108 barel, black hole cannon, di sekitarnya. Itu seperti binatang raksasa yang dingin dan tak bernyawa yang bercokol di atas kepala Ningki. Harta karun apa itu? Artefak Dharma. Tiba-tiba, beberapa suara terkejut terdengar dari jauh. Tiga penggarap berbaju hitam berdiri di kehampaan, memandangi benteng pertempuran peringkat A dengan rasa ingin tahu dan rakus. Nak, apakah itu artefak dharmamu? Salah satu kultifator memandang Ningki dan bertanya dengan dingin. Ketiga orang ini memancarkan aura alam karakteristik Dharma tingkat menengah. Ningki melihat poin dosa mereka, yang memiliki poin dosa terendah lebih tinggi dari serigala serakah generasi ke-9. Sekte setan 9 neter. Ningki melihat sekilas atribut mereka dan menemukan bahwa mereka adalah kultifator dari 9 sekte iblis dunia bawah. Ningki pernah mendengar tentang sekte ini ketika dia berada di keluarga Wang. Dikatakan bahwa master sekte dari sekte iblis 9 neter, Raja Iblis 9 neter, adalah master penciptaan yang terkenal di daratan tengah. Suatu ketika, seorang murid keluarga Wang membunuh seorang murid dari sekte setan 9 neter karena artefak magis kelas menengah. Akibatnya, seluruh cabang dibawa ke daratan tengah oleh sage agung Suan Zen untuk meminta maaf, dan tidak ada yang selamat. Hmm, tidak bisakah kamu mendengarku? Mata kultifator sekte iblis neter ke-9 menjadi dingin saat dia mengulurkan tangan dan meraih Ningki. Dalam sekejap mata, Ningki mengungkapkan sedikit ketakutan di wajahnya. Senior, aku ketakutan tadi. Katakan padaku, alat ajaib siapa ini? Di mana pemiliknya sekarang? Aku juga tidak tahu. Saat pertama kali sampai di sini, aku sudah melihat keberadaannya. Ningki berkata dengan ketakutan. Mereka bertiga melirik kultifasi Ningki dan memutuskan bahwa dia hanyalah seorang kultifator di tahap akhir alam kehidupan abadi. Mereka tidak berpikir bahwa artefak ajaib, yang bahkan mereka bertiga tidak dapat identifikasi ini ada hubungannya dengan Ningki. Penggarap sekte setan selalu licik, pemalu, dan berhati-hati. Mereka bertiga bertukar pandang, lalu memandang Ningki dan berteriak, kamu, pergi ke sana dan sempurnakan artefak ajaib ini untukku. Senior, budidaya junior ini rendah. Ketakutan di mata Ningki menjadi semakin kuat. Masih tidak berangkat, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu sekarang? Oke, aku pergi. Ningki mengertakan gigi dan langsung terbang menuju benteng pertempuran kelas A. Ketika dia terbang di atas benteng, puluhan sinar biru langsung ditembakkan ke arah Ningki. Tentu saja, ada masalah. Tiga penggarap sekte setan mengungkapkan sedikit ketakutan di wajah mereka saat mereka menatap Ningki, ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Ding, identitas sudah dikonfirmasi. Suara wanita yang dingin terdengar di telinga Ningki. Kemudian, cahaya biru langsung menghilang, dan pintu kabin di bawah perlahan terbuka. Ningki tersenyum pada tiga penggarap sekte setan dan terbang ke pintu kabin. Ketiga pembudidaya itu tertegun sejenak. Anak ini terpesona. Artefak ajaib ini sangat aneh. Mari kita lihat apa yang terjadi. Ketiganya mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka. Bagaimanapun, Ningki hanya ketakutan, tapi sekarang dia menunjukkan senyuman seperti itu kepada mereka. Hanya ada satu penjelasan, yaitu dia terpesona oleh artefak ajaib ini. Dan itu pasti terkait dengan lusinan berkas cahaya biru. Di dalam benteng pertempuran kelas A. Begitu Ningki masuk, dia melihat robot paduan yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya hanya setengahnya berjalan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya biru muda diproyeksikan di depan Ningki dan berubah menjadi seorang wanita dengan celana ketat biru. Dia memiliki rambut pirang, mata biru, dan tubuh montok. Pemimpin, saya Jia Sali, terminal cerdas dari benteng pertempuran tingkat A ini. Saya telah mendeteksi keberadaan tiga iblis di luar. Apakah Anda ingin membunuh mereka? Wanita itu berkata dengan dingin. Iblis, dengan nilai dosa yang begitu tinggi, mereka memang pantas menyandang gelar setan. Ningki tersenyum tipis dan menoleh untuk melihat tiga kultifator dari sembilan netherward devil sect. Dinding di sisi ini dengan jelas mencerminkan keadaan di luar, seperti yang terlihat dengan mata telanjang. Tiga kultifator dari sembilan sekte iblis dunia bawah memandang Ningki dengan ketakutan di wajah mereka. Namun, mereka tidak dapat melihat Ningki, tetapi Ningki dapat melihat mereka. Jia Sali, kan, apakah menurut Anda benteng pertempuran dapat membunuh ketiga setan ini? Ningki tersenyum. Jia Sali menganggup dan berkata, ketiga iblis ini diberi peringkat B, dan benteng pertempuran tingkat A dapat membunuh iblis setingkat ini. Sekuat itu, mari mencoba. Ningki tersenyum dan menganggup. Pemimpin, tolong beri perintah. Jia Sali berkata dengan dingin. Ia serang dan bunuh ketiga iblis ini. Perintah Ningki. Pada saat yang sama, tiga dari seratus delapan meriam lubang hitam di benteng pertempuran kelas A mulai mengembunkan cahaya biru. Ketiga pembudidaya merasakan sedikit ancaman dan ekspresi mereka menjadi serius. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, sepertinya pemilik artefak sihir ini ada di dekatnya. Huff, sembunyikan kepalamu tetapi tunjukkan ekormu. Mari kita lihat apakah kamu ingin keluar setelah kami menghancurkan artefak sihirmu. Meriam lubang hitam sudah siap. Api. Ledakan. 1270. Seketika membunuh seorang penggarap negara Fasedharma. Mata Ningki berkilat kaget. Benteng pertempuran kelas A ini sekuat ini. Iblis-iblis itu sudah pergi. Suara Gasali terdengar lagi. Gasali, apakah benteng pertempuran itu tidak terlihat? Ningki bertanya. Pemimpin, apakah kamu ingin membuat benteng pertempuran tidak terlihat? Gasali bertanya. Ya. Ningki mengangguk. Saat berikutnya, benteng pertempuran raksasa itu menghilang dalam sekejap mata. Gasali, ajak aku berkeliling. Ningki tersenyum. Pemimpin, tolong ikuti saya. Gasali mengangguk dan mengajak Ningki berkeliling benteng pertempuran tingkat A. Fasilitas di dalamnya sangat lengkap. Ada pemisahan yang jelas antara area hiburan dan area kerja. Selama Ningki bisa membayangkannya, ia akan memilikinya. Bahkan ada 100 robot, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua tampan dan cantik. Hampir mustahil untuk mengetahui bahwa mereka adalah robot dengan mata telanjang. Ningki bisa menebak untuk apa robot-robot ini dibuat. Sedangkan untuk area kerjanya dibagi menjadi ruang pemimpin, ruang perbaikan, ruang energi, dan ruang unit tempur. Menurut Gasali, ruang unit tempur itu awalnya digunakan untuk menyimpan segala jenis robot tempur, namun kini kosong. Jelas ini bukan standarnya. Gasali, apakah ini inti energi benteng pertempuran? Sesampainya di ruang energi, Ningki melihat bola emas pucat perlahan berputar di balik pecahan kaca besar. Pola pada bola itu sederhana dan misterius. Setiap kali berputar, energi akan merembes keluar dari segala arah dan diserap oleh benteng pertempuran. Ada banyak angka dan kata di kaca transparan itu. Seharusnya itu adalah keadaan energinya, tetapi Ningki hanya dapat memahami 1% saja. Pemimpin, ini adalah inti dari benteng pertempuran kelas A. Itu diciptakan oleh perusahaan bakat kelas S, Naga Hantu, di bawah kerajaan paling kuat di dunia Kuentin, Atlantis. Ia memiliki umur 300 tahun dan dapat diisi ulang 500 kali. Karena kita baru saja membunuh 3 iblis kelas B, energi benteng telah turun menjadi 97%. Pemimpin, tolong temukan titik pasokan energi baru. Jika tidak, ketika energinya turun menjadi 20%, itu akan menyebabkan kerusakan pada inti dan mengurangi masa pakainya. Jiasali berkata dengan tenang. Atlantis, maksudmu Atlantis? Ningki sedikit terkejut. Lalu, dia menatap Gasali. Pemimpinnya sangat bersemangat. Apakah karena Atlantis? Jasali sepertinya merasakan bahwa suasana hati Ningki sangat berfluktuasi, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Ada juga legenda Atlantis di kampung halamanku. Ningki tiba-tiba menghela nafas. Dunia besar Kuentin jelas tidak ada hubungannya dengan bumi. Mungkin hanya kebetulan saja mereka memiliki nama yang sama. Itu tidak mengherankan. Atlantis adalah percikan alam semesta. Kemanapun mereka pergi, akan lahir peradaban baru. Mungkin planet tempat pemimpinnya pernah dikunjungi oleh para penjelajah Atlantis. Jiasali berkata dengan tenang. Ningki berpikir sejenak dan matanya berbinar. Jika ini adalah benteng pertempuran kelas A, maka ia memiliki kemampuan untuk melintasi alam semesta. Apakah saya benar? Iya. Mungkin dia merasa pertanyaan Ningki itu jadi sedetik kemudian dia mengangguk. Apakah ada informasi tentang rute alam semesta di benteng pertempuran? Ningki terus bertanya. Silahkan ikut denganku, pemimpin. Jiasali mengangguk dan berjalan ke depan. Ningki sedikit terkejut, tapi dia tetap mengikuti. Tidak lama kemudian, Jiasali membawa Ningki ke sebuah ruangan yang sangat luas. Ada layar besar di sini, menampilkan ratusan jenis data berbeda, termasuk data real time dari ruang energi. Dari layar ini, Ningki dapat melihat setiap sudut benteng pertempuran tanpa melewatkan apapun. Jiasali berjalan ke tengah dan tiba-tiba melambaikan tangannya. Alam semesta virtual muncul di depan Ningki, dipenuhi bintang. Jiasali memandang Ningki dan berkata, pemimpin, selama seorang penjelajah melewati suatu tempat, itu akan diunggah ke jaringan data Kuentin. Anda hanya perlu menyebutkan nama galaksi asal Anda, dan Anda akan dapat melakukannya temukan. Bima Sakti. Mata Ningki bersinar karena kegembiraan. Cari, Bima Sakti. Suara Gasali sedingin biasanya. Ruang ilusi di depan mereka tiba-tiba mulai berubah dengan liar. Planet-planet melintas melewati mata Ningki dengan kecepatan cahaya. Setelah sekitar dua jam, Gasali perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menemukan informasi apapun tentang galaksi Bima Sakti. Tunggu, Bima Sakti seharusnya adalah nama yang diberikan oleh keturunan kita. Mungkin belum pernah disebut Bima Sakti sebelumnya. Apakah ada cara lain untuk menemukannya? Ningki mengerutkan kening. Tolong jelaskan karakteristik rumah Anda secara detail. Sistem akan mencari secara otomatis, tapi akan memakan waktu setidaknya tiga tahun. Gia Sali berkata dengan tenang. Sudah tiga tahun. Sudah bertahun-tahun, tidak bisakah aku menunggu? Ningki tersenyum, lalu memutar otak dan menceritakan semua karakteristik Gia Sali, termasuk bulan, matahari, dan Venus. Ningki bahkan tidak mengabaikan dua belas rasi bintang, Biduk juga disertakan dalam informasinya. Ningki juga mencantumkan nama beberapa karakter Tiongkok kuno. Quentin Grid Data Network sedang mencari. Jika ada hasil, saya akan segera memberi tahu Anda. Harap menunggu dengan sabar. Gia Sali berkata dengan tenang. Baiklah, kalian cari dulu. Ningki mengangguk. Setelah itu, dia meninggalkan benteng pertempuran dan memasukkannya ke dalam tas dimensionalnya. Awalnya, Ningki berencana menggunakannya sebagai pengganti kapal pemecah ruang angkasa. Tapi sekarang, dia tidak berani melakukannya. Saat dia menggambar benteng pertempuran peringkat A, Ningki memeriksa harganya di sistem. Bukan hanya mahal, tapi dia juga tidak berhak membelinya. Ningki akhirnya memiliki sedikit harapan untuk menemukan bumi. Dia tidak ingin kehilangan harapan ini karena suatu kecelakaan. Kecuali dia bisa menggambar benteng pertempuran lain. Setelah membunuh tiga pembudidaya dari sembilan kata-kata setan sekte, kristal pembunuh naga Ningki melonjak hingga seribu lagi. Dia bisa saja menimba dua kali, tapi itu mungkin seperti menimba air dengan saringan. Ningki memutuskan untuk menyimpannya untuk nanti. Ketika dia memiliki cukup kristal pembunuh naga, dia akan menarik sepuasnya. Selanjutnya, saatnya pergi ke alam abadi yang mendominasi.